HP 1 jutaan resmi gak pernah sebagus ini Hai guys dengan saya Ade udah mau menjelang akhir tahun kok brand HP malah banyak rilis smartphone baru ya Salah satunya Itel Rilis penerus S23 yang trending di tahun lalu Nah apakah penerusnya ini bisa serame pendahulunya Yuk kita unbox dulu Oke jadi ini dia produknya si Itel S25 Ultra Nah ini yang varian RAM 8 plus 8 GB dengan ROM 256 GB ya Ada satu lagi varian yang ROMnya 128 GB Nah disini tertulis kalau smartphone ini dipastikan dapet OS update Dengan layar 3D curve super bright AMOLED display yang terlapis Corning Gorilla Glass 7i Nah ini juga udah IP64 dan juga NFC ya Kalau untuk di bagian samping disini dia berani ngasih juga nih 100 hari Untuk screen protection servicenya dan untuk smartphone nya sendiri ini bergaransi 12 bulan Nah untuk di bagian belakangnya disini juga ada beberapa selling point ya dari HP ini Seperti dia udah punya in display fingerprint dengan 32MP ultra clear selfie Baterainya 5000 mAh dan juga sound by DTS Kalau untuk warnanya sendiri ini yang warna meteor titanium Dan yuk langsung aja kita unbox ya Nah jadi pertama disini disambut sama compartment yang untuk isinya sendiri Ini ada SIM ejector ya Sama ada Ini tempered glass Yang dia ini udah melengkung ya Soalnya ini susah nyarinya di pasaran Mantep banget dapet bonusnya Terus disini lanjut kita langsung disambut sama HP nya ya Nanti kita bahas lebih lanjut Sekarang kita cek dulu untuk kelengkapannya Nah jadi disini ada Softcase transparan Terus ada kabel USB type C nih Dan disini ada adapter charger Yang untuk outputnya sendiri di maksimal 18W Dan yuk langsung kita lihat untuk HP nya Oke kita langsung buka aja ya Masih baru Jadi untuk desainnya ini cakep banget ya S25 banget Ini yang warna meteor titanium tadi ya Jadi dia ada dua warna Untuk yang bagian atas tuh lebih ke Kayak warna-warna doff gitu Yang bawahnya ini lebih glossy ya Cuman yang bawah tuh agak ngecap sidik jari Nah disini ada logo ITEL kayak transparan gitu guys ya Desainnya keren Yang untuk modul kameranya Ini dia ada lima ya Yang ini semua berfungsi Jadi yang pertama disini ada kamera utamanya 50MP Terus ada 2MP makro Dan ini tuh RGB ring light ya Jadi kalau ada notif dia akan nyala lampunya Terus ini ada LED flashlight Dan ini IR blaster Jadi ini bisa juga nih Dipungsikan sebagai remote Kalau untuk di sisi kanan Disini bener-bener tipis ya Ini cuma 6,9mm Dan untuk bezelnya ini Dia warnanya tuh kayak chrome gitu guys Keren banget Ini ada tombol power dan volume Bagian atas ini polosan aja Untuk samping ini polosan juga ya Dan sisi bagian depan dan belakangnya tuh melengkung Jadi ketika dipegang tuh ini bener-bener feelnya tuh enak banget Dan bener-bener punya look yang sangat premium ya Untuk bagian bawahnya sendiri Disini ada speaker Ini udah soundby DTS Terus ada USB C port Ini ada lubang mic sama ada slot ya Kita coba intip dulu untuk slotnya Nah untuk slotnya sendiri sih Ini dia Jadi ini dual sim Plus ada 1 micro SD nih Di bagian Jadi tipenya sandwich kayak gini ya Dan yuk kita coba pasang Terus kita nyalain Setup dan install beberapa aplikasi Buat nyobain lebih lengkap sih Itel S25 Ultra ini Yuk Nah pertama kita bahas di harganya dulu ya Jadi Itel S25 Ultra Ini baru akan di launching di tanggal 8 November 2024 ini Dan penjualan perdananya akan ada di tanggal 11.11 Untuk harga bocorannya ya First sellnya masih di angka 1 jutaan aja Ya untuk tepatnya kita tunggu aja di tanggal launchingnya nanti Nah di penjualan perdananya akan ada free gift juga So pantengin aja link yang ada di deskripsi video Nah kalau untuk look HPnya sendiri ya Dengan harga 1 jutaan sih ini bener-bener premium Tipis juga cuma 6,9 mm ya Ini berasa flagship cuy tampilannya Tentunya karena displaynya ya Dia menggunakan 3D Curve Super Bright AMOLED Display 1400 nits dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dengan refresh rate 120Hz Nah ini juga terlapis Corning Gorilla Glass 7i ya Gokil, aman dari goresan Dan tentu aja ini punya in-display fingerprint Nah lanjut buat performanya sendiri Dia menggunakan Uni SoC T620 Octa-Core RAM-nya 8GB plus 8GB Dengan ROM 256GB Ini ada microSD slotnya juga Nah untuk gambaran performanya Aku tes Antutu Benchmark Dia dapet skor di 330 ribu poin Yang buat gaming sendiri ya Untuk Mobile Legends Ini bisa dapet di grafis high Dengan frame rate high juga So aman lah ya Main Mobile Legends ini bisa 60 fps Nah kalau untuk PUBG Mobile sendiri Frame rate-nya ini bisa mentok di Ultra ya Belum ekstrim Dan jujur kurang enaknya Karena untuk gyroscope-nya Ini masih software Nah buat baterainya sendiri Ini 5000 mAh Dengan 18W fast charge ya Ini bisa bypass charging juga Yang ketahanan baterainya Buat main Mobile Legends 1 jam Dia ini berkurang 15% Nah beralih Buat kameranya sendiri Ini 50MP Buat kamera belakang Dan 32MP kamera depannya Nah berikut sampel foto yang saya ambil Menggunakan HP ini ya Yang untuk hasilnya sih Ini lebih oke Kalau dibandingin dengan Aytel RS4 Yang sebelumnya kita bahas Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi ini adalah sampel hasil perekaman video kamera belakang Aytel S25 Ultra ya Ini aku rekam di resolusi maksimalnya Resolusi 2K 30fps Nah tentu aja untuk detailnya Kalau di resolusi 2K dia lebih bagus ya Dan ini aku rekamnya di sore hari guys ya Untuk warna warnanya Untuk warna warnanya emang ya Dia agak gelap nih Karena udah sore Dan ketika dibawa jalan kayak gini Hasilnya pun dia ada goncangan ya Jadi belum stabil Nah kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya Gimana tuh kamera depannya Ini juga bisa sampai resolusi 2K 30fps Oke lanjut yuk Buat fitur-fiturnya sendiri Ini terbilang cukup lengkap ya Dia punya IR remote nih Jadi bisa untuk kontrol peralatan elektronik Seperti AC, TV, dan lain-lain Terus dia juga punya 720 derajat NFC Jadi tap dari depan, samping, atas, belakang ini bisa Nah dia juga punya always on display ya Yang tentunya aman Karena panelnya ini AMOLED Dan lanjut dia juga udah IP64 Water and Dust Proof Ini gokil Terus ini ada RGB ring lednya juga So kalau ada notif Ini tuh akan nyala seperti ini Nah kalau untuk OSnya sendiri Ini Itel OS versi 14.5 Berbasis Android 14 Yang pasti dapet software update OS 2 kali Dan dia ini punya fitur AI ya Seperti Magic Eraser Ini fitur AI yang dapat menghilangkan objek foto Yang gak diinginkan ya Biasa foto rame Bisa dibuat sepi kayak gini Nah terus sekarang untuk Dynamic Bar nya Dia support aplikasi pihak ketiga Seperti Spotify So lumayan keren lah ya Yang kalau untuk speakernya sendiri Ini udah DTS Audio Yang untuk hasil keluaran audionya udah bagus ya Cuma sayangnya ini single speaker Nah untuk kesimpulan unboxing S25 Ultra Nah ini untuk looknya bener-bener premium banget ya Dan ini tuh ada dua warna lain Ada Bromo Black dan juga Komodo Ocean Jadi untuk nama warnanya tuh Indonesia banget ya Padahal untuk versi globalnya namanya juga sama Jadi Itel adalah brand pertama yang membawa nama Indonesia ke global Keren nih Nah terus untuk yang warna Komodo Ocean Itu kayak S23 kemarin ya Jadi kalau back covernya ini kena sinar UV Dia bisa berubah warna Nah terus disini untuk layarnya Lihat nih ya Asli cakep banget 3D Curved AMOLED Display 120Hz ya Melengkung terlapis Corning Gorilla Glass Dan punya In Display Fingerprint Ini gokil ya Gila banget Dan untuk fiturnya juga tergolong lengkap ya Walaupun gak sempurna Misalnya ini belum dual speaker Terus untuk gyroscope nya Dia juga belum hardware Tapi overall dengan harga yang bocorannya di 1 jutaan ya Jadi saya belum bisa sebut untuk harga pastinya Karena saat video ini dibuat HP ini tuh belum rilis secara resmi di Indonesia Tapi untuk bocorannya Ini masih di harga 1 jutaan ya Untuk penjualan perdananya Nah buat kalian sendiri gimana nih guys Kalau misalnya ini bener dijual di harga 1 jutaan Menurutmu apakah ini bisa jadi HP terbaik Dengan harga 1 jutaan sepanjang tahun 2024 ini Yuk coba kasih komen di bawah Oke sekian dari saya Thank you buat kalian yang udah nonton video di Sapa Abis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Yuk